Oke teman-teman kita coba santana di klub buskap ya kita lihat untuk awalannya berapa terus nanti plus pasif berapa wah ini berat gua dakai baru tuh cuy Oke ini pasis kalau gue bilang sih begini teman-teman ya jadi matchup ini pertama kalah nah nanti nextnya baru ya Terima kasih telah menonton! 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 mencabungkan aneh emang Aduh buler punya pasif ha itu minus 4% ya Jadi kalau digabungin sama yang lain teman-teman digabungin ini ganti aja dah ya digabungin apa tadi gue juga lupa tuh kan Aduh gabungin apa ya Oh digabungin sama Snyder peti yang fire shoot itu udah minus 9% temen-temen dan lima 5% itu dari peti Snyder 4% dari muler berarti total udah 9 kalau Jepang itu udah plus udah minus 9 gitu jadi bayangin teman-teman tambah lagi kau siang klub ini ya kan yang klub ini 2% kalau nggak salah ya jadi gede banget temen-temen kalau nggak punya tameng sih bonyok banget ya gila nih metaklub bener-bener lagi apa ya lagi hype dah pokoknya jino-nya begitu wan bagusan genzo yang tadi bos jino ini mah pasti mental punya apalagi skill tangkapnya itu golden right hand kan wah selesai udah itu light hand apa sih selesai bos nah kalau punya cancon ya lumayanlah teman-teman untuk gol pertama ya heavy tank shot EX setidaknya satu gol di kunci ya kayaknya nggak main deh apa nanti kita coba match up ini sama kayak tapi aku kalau kalah matchup itu 20 persen itu udah masih nggak jelas minimal itu setnya Zino yang perfect ya yang DF itu udah paling top enggak lah teman masalah tangkap aja yang belum ya aduh bandel ya Hai santana tadi 29.000 eh nanti kita lihat dia enggak pasif nganyalanya berapa ya ya ini di klub bus jadi wajar aja teman-teman kelihatannya besar kalau 29.000 itu dikurangin aja 20% itu berarti dikurangin anggapnya dikurangi Rp5.000 tapi 24.000 lah ya untuk ukuran pemain debut udah lumayan temen-temen dibilang bagus sehingga juga dibilang jelek juga enggak 25.000 ya ini dikurangin 20% aja jadi dikurangi 5000 jadi 20.000 untuk normal status Santana teme sikoi koiこっさらい tms selamat menikmati kita kasih kita lawan stand firm buat teman-teman yang bingung stand firm semua shoot pasti ngelewatin dia jadi momentumnya berkurang ya cuman yang kita gak tau itu stand firm itu sebenernya ngurangin berapa persen sih dari shoot nah itu loh itu yang kita gak tau ya katanya sih ya kalau stand firm itu 20% katanya 20% kalau block biasa misalkan teman-teman nge-shoot terus kena block musuhnya mental gitu ya kan itu katanya ngurangnya 10% katanya gitu yaitu hitung-hitungan tebak-tebakan orang sih sebenernya sih soalnya club gak pernah klarifikasi sebenernya stand firm itu ngurangin berapa persen momentum oke ini ngomong-ngomong grau ya kita lanjut di extra time tuh Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Oke dia ada dia bawa trio ini ya flash high jisut ya Oh ini khas berapa persen sih Oh dua persen Oke kita harus nyetak teman-teman harus buker ya kita harus cetak ya kita mainnya bener sepuluh 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 kalau kayak gini kayaknya enggak kaitung matchup ya temen-temen ya karena santana ini di slot kedua-nya kenapa hitung matchup ya ya jeleknya itu temen-temen kalau santananya di depan itu baru kehitung matchup apa tadi kehitungnya tadi sinyal sih tapi ada aura-aura gitu deh tekan ngoper ke lu mampus lu ya enak loh dia nggak bisa nge-shoot dia cuman bawa satu syur teklah dia dilepas nah gua nggak tahu nih kalau apa namanya babak kedua nih misalkan tadi babak pertama pertama santana babak keduanya masih nyala atau pasifnya Nah kita cek ya tapi kita harus jebolin dulu temen-temen ini masalahnya nih terjebolin dulu kita coba lah ya santananya 29.000 masalah jembol ya pasifnya Zino nggak nyala loh nomornya temen-temen dari yang menya oke bahwa mampus lu Apa mesti di match up-in ya Mesti di match up-in kali ya Dia salah temen-temen Fatal banget dia ganti Zino Mungkin dia mikirnya dia Ngehindarin Rifoul Levin Gitu ya Karena Agility Killer Tapi sayangnya shooter gue banyak Dan gue gak perlu pake yang itu Kayak yang lain juga cukup Oke ini bahaya Ini Roberto Pas status yang gak gede Tapi bisa jebolin gitu Yang secara itu hitungan Agak konyol emangnya Ayo loh shoot shoot Kalau lo gak nge-shoot Lo kena boss Lo bisa lewat loh Bandel sih gak nge-shoot Uh menang juga Oke temen-temen Oke segi aja reviewnya Untuk Santana baru Untuk ukuran debut pemain baru Itu lumayan oke temen-temen Meskipun dibilang bagus gak Dibilang jelek juga gak Oke kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Tengah Tengah Tengah